Terima kasih. 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 seperti ini seperti layaknya kita berkeluarga memiliki sifat yang benar-benar kompak sehingga ini merupakan hal yang perlu kita pertahankan karena kita satu keluarga generasi emas Udayana berkesan bahannya adalah masa tiga minggu kita di asrama dimana pada masa ini kita menghasilkan sebagian besar untuk kita bersama-sama dan terasa sekali keakrapan masa persaudaraan itu tumbuh di sana dan kemudian juga yang paling tidak bisa diberupakan adalah pada saat penentuan posisi tempat duduk dimana sebatang pensil, lembar kertas, dan motor air minum itu bisa menentukan posisi tempat duduk kita dan juga saya harap semoga keakrapan, kebersamaan, dan kekompakan kita serta persaudaraan kita ini bisa kita jaga sampai nantinya sekian, sampai jumpa lagi, salam satu keluarga generasi emas Udayana Halo selamat siang, kejadian yang paling berkesan selama latsar itu ada banyak sekali ya sakit banyaknya, susah untuk dibilang mana yang paling berkesan tapi momen-momen yang paling saya ingat adalah momen saat selesai ujian RAK ya jadi semua itu berkumpul menjadi satu cewek, cowok, jadi semuanya menikmati suksesan saat itu dan benar-benar kita menjadi satu dalam sebuah keluarga harapan saya ke depannya tetap kompak dan tetap semangat mengejar cita-cita salam satu keluarga generasi emas Udayana oke jadi kesannya saya satu kamar berempat sama Hendra, sama Wahyu, sama Andika jadi setiap pagi itu saya harus berhadapan dengan tiga wajah itu setiap bangun tidur kalau ke kanan, terlalu ke kanan saya akan ketemu wajahnya Andika kalau ke kiri, kalau nggak jatuh ya ketemu wajahnya Wahyu kalau Hendra agak ketengah sedikit jadi jarang tetap muka kalau pas bangun tidur pesan, pesan mungkin kalau nanti sudah semakin ke depan jangan lupa sama teman, kita satu perjuangan, satu keluarga susah senang bareng di Latsar ini semoga kalian sehat-sehat terus jangan lupa kita satu keluarga, keluarga generasi emas Udayana halo selamat pagi, nama saya dokter Ida Bagus Putra Pramana ingin menyampaikan pesan dan kesan saya setelah mengikuti Latsar CPNS ini rasanya sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan orang-orang pintar yang telah mengikuti seleksi yang sangat ketat dan bergabung bersama mereka merupakan suatu anugrah karena memiliki teman-teman baru yang sangat membanggakan lalu pesan saya bahwa tetap jaga kekompakan kita generasi emas Udayana karena akan kita bawa terus untuk selanjutnya hingga pensiun nanti setelah kita semua menjadi profesor sekian, tetap semangat sangat bangga berada di tengah-tengah calon-calon pemimpin hebat Universitas Udayana calon-calon pemimpin hebat Bali dan Indonesia pokoknya tetap satu keluarga generasi emas Udayana selamat pagi teman-teman semua saya Warah, saya berterima kasih sekali dan bersyukur sudah menjadi salah satu bagian dari generasi emas Udayana angkatan 1 Latsar CPNS kolom 3 Provinsi Bali jadi saya disini banyak sekali mendapatkan manfaat dan terima kasih untuk semua kenangannya jadi saya harap kekompakan ini selalu tetap terjaga dan tetap terus berkarya tetaplah menjadi emas untuk Udayana emas untuk Indonesia satu keluarga generasi emas Udayana Halo Om Swastiastu teman-teman ini di video kali ini saya mengungkapkan kesan selama Latsar itu momen paling berkesan adalah saat senam odor-odor nah disitu kita bisa tahu bahwa kita benar-benar kompak dan juga yang kedua adalah saat kita main tiktokan bareng dengan mak-mak kompleks Melati disitu kita tahu bahwa kita masih generasi alay pesan-pesannya semoga kita tetap rukun kemudian kita selalu bahagia selalu 100% dengan baik dan selalu sehat semuanya dimanapun kita berada dan selalu kita kompak karena kita satu keluarga generasi emas Udayana yang paling berkesan mungkin tingkat stress sehingga cukup tinggi karena harus mengelola atau memindir 44 peserta teman-teman dengan berbagai karakter tapi karena teman-teman asik-asik dan memang cerdas-cerdas jadi semua jalan lancar yang kedua mungkin yang juga berkesan melihat proses cinta-cintaannya Wahni Samarita sepanjang lancar yang sebenarnya penuh dengan kode dan support dari teman-teman tapi sampai hari ini juga belum jadi rasanya terakhir semoga teman-teman sehat selalu dalam pengapian semoga tetap bisa kita setelah saat bisa berkumpul tetap saling bantu tetap kerjasama karena kita satu keluarga generasi emas Udayana Hai, saya Devi Yustisia dari Fakultas Hukum Universitas Udayana senang sekali rasanya akhirnya kita bisa menyelesaikan lancar CPNS golongan 3 tahun 2020 ini memang kebersamaan kita bisa berakhir tapi kenangan indah akan tetap abadi selamanya satu keluarga generasi emas Udayana abdi praja dharma setia nagara bakti halo kawan-kawan semuanya mohon maaf bajunya agak beda sedikit baju lancar saya kecak di batu bulan untuk kawan-kawan semua selamat kita telah menyelesaikan lancar ini dengan baik sekian dan terima kasih saya mau lanjut ngejuk celeng dulu satu keluarga generasi emas Udayana Hai teman-teman angkatan satu golongan tiga lancar CPNS di BPSDM Bali saya Mita Prodi Keperalatan kesan saya selama mengikuti lancar CPNS kali ini luar biasa top banget pesan saya buat teman-teman semua angkatan satu golongan tiga setelah lancar ini yang kita lulus 100% inget satu hati satu jiwa satu angkatan jangan dilupakan karena kita satu keluarga generasi emas Udayana dadah sampai jumpa lagi teman-teman semua halo sebagai penutup untuk kegiatan LATSAR CPNS golongan tiga angkatan satu saya mengucapkan terima kasih untuk semua rekan-rekan akhirnya kita 100% lulus tinggal menunggu SK semoga kita lancarkan lagi ke depannya tidak lagi saya ucapkan terima kasih juga spesial buat Pak Agus yang sudah membimbing kami membimbing saya pribadi dan mohon maaf kalau ada kesan untuk semua rekan-rekan akhir kata kita semua adalah satu keluarga generasi emas Udayana terima kasih halo teman-teman seterjuangan terima kasih sudah berjuang bersama terima kasih juga untuk rasa kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa yang diberikan oleh teman-teman selama di asrama terima kasih juga untuk rasa kekeluargaan yang mengobati rasa rindu kita ketika kita merindukan keluarga masing-masing di rumah walau di asrama penuh keterbatasan tapi kebersamaan itu yang membuatnya terasa melimpah nah pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman tolong ya besok-besok kalau kita ketemu di acara besar jangan rebutan tempat duduk pakai tumbler terus mengutip pujangga LATSAR siwitnya ne jadilah top global untuk kita semua semoga kita semua bisa menjaga komunikasi, kerjasama dan silaturahmi sebagai satu keluarga besar generasi emas Udayana di LATSAR mengajarkan saya tentang nilai-nilai aneka dan penerapan nilai-nilai aneka untuk menjadi ASN yang profesional di LATSAR juga saya bertemu dengan orang-orang hebat calon penerus, calon pemimpin masa depan di Universitas Udayana salam satu keluarga generasi emas Universitas Udayana halo teman-teman, tidak terasa LATSAR sudah selesai dan banyak sekali momen-momen yang telah kita lalui bersama dan apabila saya harus memilih salah satu momen yang paling berkesan untuk saya mungkin akan sangat banyak dan sangat susah untuk memilihnya tapi dari sekian banyak momen yang kita lalui dari geng mawar yang gak ada operasi yang semakin membuat kita semakin kompak lalu juga acara pengubaran terakhir dimana kita yang berdianyi bersama dan bercanda bersama lalu juga keceriaan-keceriaan dan keusilaan-keusilaan kecil di kelas dan sangat banyak sekali momen yang kita lalui bersama-sama LATSAR ini apabila saya harus memilih satu, mungkin yang paling berkesan untuk saya adalah bagaimana saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang sama entusiasnya dan semangat untuk membangun Udayana dan saya yakin nanti kita semua setelah mengabdi akan semakin memajukan Udayana karena kita semua adalah satu keluarga generasi mas Udayana oke, untuk yang paling diingat mungkin kalau misalkan pagi-pagi kita selalu nipis tumblr jadi kita dapat tempat duduk yang nyaman terus juga bagaimana kita pagi-pagi bangun pagi terus langsung nipis HP buat tahu input terkini apakah di luar agak gak sih? terus bagaimana kita nyanyi-nyanyi kalau mau pindah ruangan ataupun kita hormat setiap mau pindah ruangan atau mau ke tempat makan atau tempat belajar dan terakhir bagaimana kita mengatur strategi belajar untuk menghadapi ujian akhir powernya selalu banget sama kerjasama kita semua terakhir untuk pengurus keras terima kasih sudah mau repot-repot ngurusin kita satu angkatan sampai lurus 100% tetap sama-sama terus karena kita satu keluarga generasi emas Udayan teman-teman saya Loli kita merekam ini di saat-saat coronavirus sedang merajalela jadi pakai masker terus terang pengalaman laksar kemarin begitu berkesan saya sangat bersyukur memiliki banyak teman seperti kalian semua membuka wawasan, membuka kesempatan, dan membuka jaringan pertemanan jadi sangat bersyukur dengan adanya laksar dan semoga kita menjadi dosen yang baik menjadi dosen yang bahkan menjadi profesor nantinya sukses selalu ya teman-teman salam, sehat selalu salam saya mewakili tim awar mengucapkan terima kasih pada semua teman-teman yang telah mendukung tim awar juga untuk petua tim awar Dr. Loli dan sekretari jenderalnya Dr. Suta yang paling mengesankan tentunya adalah perjuangan mendapatkan kamar baru dan akhirnya mendapatkannya juga dengan teman tim awar yang lain terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk semua pengalamannya semoga kita bisa saling kontak dan saling jaga karena kita satu keluarga dengan hasil yang mahasiswa daya kesannya adalah setiap pagi harus melewati kerimpongan karena harus santri di satu toilet yang digunakan untuk 6 orang tapi syukurlah kita bisa menganajemen itu dengan baik kemudian yang kedua adalah kebersamaan dan kekompakan dari kita semua satu angkatan dan satu tim di Udayana itu 44 orang jadi dengan kebersamaan dan kekompakan ini Latsar bisa dijalani dengan bahagia senang dan nyaman terima kasih semuanya satu keluarga generasi emas Udayana selamat pagi teman-teman jadi saya ingin memberikan kesan-pesan saya setelah mengikuti kegiatan Latsar 2020 ini jadi hal yang paling berkesan bagi saya selama kegiatan Latsar lah bagaimana di minggu-minggu pertama kami di Blok Mawar tidak mendapatkan AC dan saat itu beberapa penghuni kami sangat inguh sekali seperti beli lolik yang gak bisa tidur dan hampir kabur dari Asrama kemudian ada Nandia juga yang akhirnya nginep di Magdi dan sama si Indra juga kemudian ada Andre juga yang tidak bisa tidur dan setelah 5 hari akhirnya kita bisa dapat AC lagi jadi pengalaman itu sangat berkesan bagi kami bagaimana keluarga kekeluargaan bisa dibangun selama kegiatan Latsar jadi semoga kebersamaan kita bisa berlanjut lagi terus sampai nanti satu keluarga generasi emas Udayana Halo semua nama saya Nandia dari angkatan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ya biar resmi aja ya atau petisi introduksi yang di depan nah apa yang paling berkesan selama saya Latsar ini ini dia sudah saya tunjukkan salah satu pengajar yang paling berkesan selama saya Latsar ialah Pak Ngurasinar yang terkenal dengan senam odor-odornya tentu saja teman-teman tahu dan pasti masih terkesan dengan lagi lagunya ya pasti nggak suka senam siap jam 5 pagi saya juga masih suka selamat menikmati dan semangat untuk mengikuti pembelajaran sama Latsar nah pesan-pesan saya buat teman-teman semua yang sudah lulus sebagai PNS mudah-mudahan tetap bisa menerapkan nilai-nilai anekanya semoga sukses di kerja masing-masing dan sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih semua dadah hai saya Dayu dari angkatan 1 untuk pesan selama Latsar sangatlah banyak seperti bertemu dengan teman-teman baru ada pengalaman baru dan mendapatkan banyak ilmu untuk pesannya tetap kontak kompak selalu ya teman-teman dan selama keluarga generasi emas Gidaya Nada momen yang tidak terlupakan adalah saat sore kami ibu-ibu di kompleks Melati merujak bareng makan bakso bareng terus tidak lupa gibah bareng juga nah itulah yang nggak akan saya lupakan mungkin ya semoga teman-teman selalu sehat kita selalu kumpul-kumpul jangan lupakan kebersamaan kita sukses untuk kedepannya dan salam aneka oke satu keluarga generasi emas Udayana selamat pagi saya Dr. Kutu Erika jadi kesan-kesan selama mengikuti Latsar di antaran 1 saya mendapatkan keluarga yang baru pengalaman yang baru dan kumpul-kumpul yang sangat saya rasakan terima kasih semua satu keluarga generasi emas Udayana terima kasih sebelumnya memang saya sampaikan bahwa banyak sekali pengalaman berkesan dalam mengikuti pelatihan Latsar CPNS kemigibut 2020 bersama angkatan 1 generasi emas Udayana ini kita banyak sekali menemukan hal-hal baru kekompakan bersama teman-teman kemudian juga lebih sering berolahraga pagi hari menjaga kesehatan ada yang futsal ada yang senam jadi lebih paham apa arti baris berbaris dan makna filosofi di dalamnya bagaimana mengedepankan prinsip aneka dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya juga cinta lokasi merupakan hal yang sering terjadi dalam kegiatan seperti ini dan merupakan hal yang wajar itu merupakan pengalaman berkesan melihat teman saya seperti itu dan saya bisa sampaikan akhir kata tetap selalu kompak karena kita merupakan satu keluarga besar generasi emas Udayana terima kasih Halo perkenakan saya Dr. Ima Dioga Prabawa ada pun kesan dan pesan yang ingin saya sampaikan dalam kegiatan akhir dari pelatihan dasar CPNS 2020 angkatan 1 dan angkatan 2 golongan 3 dimana saya sangat berkesan bisa bertemu dengan teman-teman semuanya yang dimana lebih senior dibandingkan saya dari segi usia dan juga dari pengalaman kemudian saya juga berkesan pertama kalinya mengikuti kegiatan yang terus bangun pagi yang di luar kebiasaan saya sehari-hari dan yang terakhir tentu dari kamar saya yang mengalami kebanjiran terus kamar dari segi kamar mandinya sehingga kami harus pindah dan saya mohon maaf sebelumnya untuk Mbak Anik ya kamarnya akhirnya kami jajah terlebih dahulu pada saat itu dan yang terakhir pesan saya adalah supaya kita tetap rukun tetap bersatu dan tetap kita jujur tinggi nama baik Udayana yang terakhir penutup saya satu keluarga generasi emas Udayana ciao kesan dan pesan saya selama mengikuti kegiatan lansar ini seru sih banyak kejadian horor juga sebenarnya waktu pas di BPSDM2 terus level stressnya itu tinggi soalnya setiap tugasnya itu selalu mendanda belum lagi kerjaan di kampus terus deadline-nya mepet-mepet ya begitu ya begitu dah pokoknya salut untuk teman-teman semua tetap semangat generasi emas Udayana halo kesan dan pesan saya selama lansar semuanya sangat kompak sangat-sangat kompak dan semoga kekompakan itu terus berlanjut sampai nanti kita semua duduk di podium pada saat wisuda sebagai guru besar amin karena kita satu keluarga generasi emas Udayana halo teman-teman semuanya kesan saya selama lansar ini lansar ini seperti anugerah itu buat saya ya bisa merasakan semua emosi dalam satu situasi baik itu senang sedih marah kecewa apalagi terkait dengan penugasan atau deadline yang mendadak-mendadak di tengah kehamilan saya ini cukup membuat saya agak kaget tetapi saya beruntung karena saya bisa melalui ini bersama teman-teman semuanya banyak sekali nilai kekompakan yang saya bisa rasakan disini karena kekompakan itulah yang memenangkan kita sehingga bisa sampai pada saat ini pesan saya tetaplah menjadi seperti ini stay humble dan terus menjadi seperti emas yang kalau ditimpa akan menjadi nilai jual yang lebih tinggi karena kita satu keluarga generasi emas halo nama saya Farah saya mau ucapin terima kasih banyak untuk keluarga besar CPNS Angkatan 1 dan Angkatan 2 tahun 2020 ini yang pasti senang bisa berada di tengah kalian semua dan juga bangga sih bisa jadi bagian dari kalian keluarga besar generasi emas sudah yana terima kasih banyak sudah mengisi hari-hari saya selama 3 minggu di kampus 2 BPSDM sesetan dan see you next time semoga kita selalu bisa menjadi keluarga yang sulit dan yang pasti I will miss you guys gak seru kalau gak ada kalian generasi emas udah ya nganas sayu selamat teman-teman semua yang sudah lulus Laksar CPNS tahun 1 dan angkatan 2 tahun 2020 dan pesan dari saya yaitu saya mau buat demokrasi kepada teman-teman dan jangan lupa bahwa nantinya kita sebagai abdi negara untuk terus memberikan yang baik dan lakukan yang aneka ke unit kerja kita masing-masing dan sampai ketemu di pelantikan dan penerima ANESKA CPNS 100% nanti teman-teman oke untuk pesan dan kesan selama Laksar apa ya yang pertama sih menyenangkan seru cuman di awal-awal ya sedikit bikin males bikin males ke asrama karena ya banyak kerjaan selain di kampus di tempat bekerja banyak kerjaan juga kerjaan lain cuman teman-teman banyak mensupport banyak memberikan hubungan sehingga semuanya berjalan dengan baik mungkin segitu untuk pesan dan kesan kesan saya mungkin untuk cateringnya bisa nanti dipakai diguling ya biar lebih lain daripada yang lain oke terima kasih teman-teman angkatan satu generasi mas Universitas Dayana karena kita satu keluarga generasi mas Dayana terima kasih halo guys jadi kesan saya selama mengikuti Laksar sangat menyenangkan terutama berkat Laksar saya bisa bangun pagi terus ya karena teman sekamar saya Pak Anom selalu ngidupin alarm jam setengah empat pagi jadi jam setengah empat Pak Anom sudah bangun ngidupin lampu ya kami semua bangun di satu kamar itu jadi jam setengah empat pagi sudah bangun walaupun kegiatan baru dimulai jam 5 yaitu merupakan kesan yang paling mendalam saya selama mengikuti Laksar kemudian pesan kepada teman-teman generasi mas semoga kita tetap kompak bisa serdos bareng-bareng bisa mencapai gelar tertinggi yaitu profesor bareng-bareng semoga semangat dan kebersamaan ini bisa tetap dipertahankan jadi satu keluarga generasi mas Udayana halo rekan-rekan ya banyak kesan yang saya rasakan selama kegiatan Laksar yang pertama gelar rektor yang rekan-rekan memberikan selama kegiatan Laksar kemudian bagaimana rasanya Tomcat bagaimana membangunkan rekan satu kamar jam empat pagi dan ya masih banyak lagi kesan-kesan yang sangat bermakna di kegiatan Laksar ini pesan saya semoga kekompakan kita tidak berakhir disini bahkan terus berlanjut karena kita satu keluarga generasi emas Udayana ada banyak banget yang gak akan bisa dilupain dari kegiatan acar ini dari bangun pagi-pagi jam 4 sebenarnya bangun dari setengah 4 rebutan rebutan kamar mandi dengan teman-teman habis itu senam odor-odor kesayangan atau gak jalan santai sarapan pagi yang harus jam 7 isi harus baris-berbaris lagi terus hormat lagi ke ruang kelas masuk ke dalam kelas harus hormat lagi rebutan tempat duduk banyak banget yang tidak akan lupakan terutama party di malam yang terakhir semoga teman-teman tetap sukses selalu berbahagia selalu sehat tidak akan saling melupakan tidak akan saling meninggalkan karena kita sama-sama satu keluarga generasi emas sudah ya halo akhirnya latustar ini sudah ditutup yang paling berkesan dari latustar ini apa ya semuanya berkesan karena nambah ilmu nambah teman nambah sahabat baru terima kasih buat semuanya semoga kita terus kompak semoga kita nantinya akan bisa sama-sama membangun Udayana walaupun kita dari fakultas yang beda-beda tapi semoga kita tetap bisa bekerja sama tetap kompak karena kita satu keluarga generasi emas Udayana terima kasih selamat pagi om swastiastu nama saya adalah Iwayan Martadi Sandika saya dari Farmasi Etnipa Universitas Udayana disini saya ingin menyampaikan sedikit pesan dan kesan saya selama mengikuti latustar di kantor BPSDM2 kesan saya saya sangat terkesan dengan kekompakan kita semua dan kerjasama yang kita tunjukkan tidak hanya dari Universitas Udayana juga dari Politeknik Negeri dan ISI dan Pasar berkat kerjasama dan kekompakan inilah kita semua bisa lurus pesan saya semoga kekompakan dan kerjasama ini tidak hanya berakhir pada Latsar tapi dimulai saat Latsar semoga ke depan kita tetap bisa bekerja sama demikian pesan dan kesan saya terima kasih sampai ketemu lagi di seberan lain see you when I see you oke kesan selama mengikuti Latsar bersama generasi Mas Udayana sangat menyenangkan kemudian pesannya semoga kita selalu kompak dan selalu membantu karena kita satu keluarga keluarga generasi Mas Udayana hilangkan selamat 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 Jangan goyang, goyang, odor, odor Jangan goyang, goyang, odor, odor Tetap tenang, itu bukanlah kejadian yang 100% mistis Tapi itulah kejadian yang ada unsur rekayasanya Jadi tetap tenang dan jangan cemas ya Bye